Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP akan menjelaskan mengenai Tanaman liar untuk mengenal keunikan dan khasiat dari tanaman ini Salah satu tanaman yang dapat tumbuh secara liar di negara tropis seperti Indonesia adalah Tanaman pecut kuda Dinamakan seperti ini karena memang bentuk daunnya terlihat mirip dengan pecut kuda Taukah anda apa itu pecut kuda? Pecut berasal dari bahasa Jawa yang artinya cambuk Atau cemeti yang kerap digunakan para kustir untuk memacu kudanya agar dapat berjalan atau berhenti Dengan nama latin stachitarveta jamae sensis Tumbuhan ini koron berasal dari daerah Florida, Amerika Serikat Tingginya tidak terlalu besar, kira-kira 1-2 meter normalnya Sebagai tumbuhan liar jika tumbuh di perkebunan Tumbuhan pecut kuda lebih sering dianggap sebagai gulma yang dapat menghambat pertumbuhan-tumbuhan lainnya Daun pecut kuda yang menjadi ciri khas tumbuhan ini berwarna hijau gelap Tumbuh pada batang utama dan tersusun saling mengisi sisi batang Daunnya bervariasi ada yang bulat dan ada pula yang lonjong Dengan tepi andaunnya bergerigi Permukaan daunnya berukuran 1-4 inci Tanaman pecut kuda dapat dihasil oleh bunga yang berwarna ungu atau putih Bunganya dapat mekar semenjang tahun tanpa mengenal musim Manfaat tanaman pecut kuda Tanaman yang di tanah Jawa dikenal dengan nama jarongan ini Walaupun rasanya fahid Ternyata memiliki banyak manfaat loh Beberapa manfaatnya antara lain adalah sebagai berikut 1. Meredakan radang tenggorokan 2. Mengobati penyakit amandel 3. Mengarasi batuk berkepanjangan 4. Meredakan infeksi pada saluran kemih 5. Mengurangi gejala-gejala aromatik 6. Mencegah timbulnya keputihan 7. Mencegah peradangan pada liver 8. Sebagai obat penyakit hepatitis B 9. Obat pelancar head Yang tidak teratur 10. Mengobati penyakit kulit Anda mungkin heran bagaimana tanaman liar ini dapat menjadi obat munjara bagi berbagai macam penyakit Hal ini dikarenakan dalam tanaman pecut kuda terkandung jad alokaloid dan glikosa ploponoid Yang memang berhasil untuk berbagai penyakit yang disebutkan di atas Cara mengolahnya pun sangat mudah sekali Untuk mengatasi penyakit-penyakit yang timbul Di organ dalam Anda hanya perlu merebus bagian batang yang berbunga Jika memungkinkan ambil sekitar 4-5 batang bunga Cuci terlebih dahulu hingga bersih Kemudian rebus dengan 3 gelas air Biarkan air menindih hingga tersisa menjadi 1 gelas air Minumlah setengah gelas untuk masing-masing pagi dan sore Untuk mengobati penyakit kulit Anda dapat menggunakan daun pecut kuda yang ditumbuk hingga halus Sesuaikan dengan kebutuhan Namun biasanya sekitar 10 daun yang besar Sudah sangat cukup untuk mengebati luka kulit bernanah atau bisul Caranya pasca daun yang sudah halus tinggal ditempel pada bagian kulit yang sakit Jangan lupa menggantinya setiap 12 jam atau kurang Itulah tadi berbagai manfaat yang bisa diberikan tanaman pecut kuda Mudah tumbuh lagi mudah dipetik manfaatnya bukan? Nah semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk update video terbaru Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh